Jadi kesulitan sudah berjalan seperti kita anggis. Kesulitannya berulang-ulang. Hingga kiri 20 tahun, 20-30 tahun sesudah guncangan itu, di rumah kesulitan yang kami sayangnya di Kelurahan Dari Putih, Ramahun, kedua potes itu tetap sengaja terus bergantung di kabar tidurkan. Yang sederhana sekaligus menjadi ruang kerjaan. Dengan kedua potes itu, aku sangat terbantu untuk terus menjelaskan ingatan tentang suatu intimasi surgawi yang dikarunyakan Allah kepada istriku setelah pancaran pilar mata sangat kasih perhidupan luka nantaran laku-laku. Atas dasar revolusi tentang cinta yang terluka dari orang paling dekat dengan ku itulah, aku terdorong kuat ke arah pertobatan. Ku ratakan betapa kuatnya aku turut terwakili dalam baik puisi kutat dikauh tempat yang sangat menyentuh itu, yang terluka padamu, berkarat padamu. Dari situlah sepuluh semacam refleksi ke dalam diriku tentang hakikat pertobatan. Sudahkah aku benar-benar memohon ampun kepada Allah? Sudahkah aku menyadari sepenuh-penuhnya bertempat dalam lara yang telah menintakan justru kepada seseorang yang justru paling menyadari-penyedaliku. Pastika aku bisa mengubahlah tukun selanjutnya. Sudahkah terjadi pencerahan dalam jiwaku tentang yang salah padamu lepas. Sudahkah jiwaku mengalami elevasi ke tingkat yang lebih tinggi berkat kesalahan itu. Dan jika perancara untuk mencapai elevasi jiwa itu adalah pula-pula sepenuhnya, berangkah aku membuka lebar atau sampai berhadapan dengan kealpaanku itu? Aku sadari bahwa hanya elevasi jiwa yang bisa menciptakan mekanisku pencidak yang kokoh bagi tiap loka lepas atau loka besar. Jika aku sadari bahwa tanpa keberanian, jika aku sadari bahwa tanpa keberanian untuk melakui dosa itu secara terbuka, elevasi jiwa tak akan terjadi. Menurutku, jadi menurut keajaran kami, sebab bayangkan itu orang-orang harian tersinggung. Menurutku, penyembunyian dosa dengan satu atau lain cara sebetulnya merupakan ekspresi dan ketat sediaan melakui dosa sebagai dosa. Itu melipu diri sendiri, membuat jiwa kita tetap terombang ambil dalam mainan sisi. Dan waku dosa atau waku lepas akan tetap kita kerjakan siap kali ditempatan usul itu sembari terbuka. Berkat refleksi interrogatif itulah, pada hari-hari itu, aku boleh berusaha membiasakan diri berjikir menilai hamba. Aku belajar untuk selalu meletakkan doa-doaku di atas kelas ini berjikir. Dengan itulah aku terus berlatih memohon kekuatan dan penghidupan darinya agar sepanjang hidupku ke depan tak sekalipun lagi aku menanjut melakukan dosa besar menurut agama yang saya lihat itu dalam bentuk apapun. Itu pun, menurutku aku ini, hanya bisa terus terdoakan. Namun, apapun. 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 Setiap, 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 setiap itu ada crescendo, tadi itu sudah crescendo, nanti-lanti. Dan ada di nomor, dipercayaan, kebacaan satu, baik-singkat menyepercayaan. Waktu adalah ibarat angin yang menghalau debu dari pepoklaman. Ibarat curah hujan yang mengutur lumpur dari gelokan. Ibarat lim bubu yang menyapu tapak-tapak angkara dari taban-taban kesitupan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!